Anda masih bersama kami di Detak Kepri Balem, Saudara Landmark Welcome to Batam, merupakan spot ikonik yang diburu wisatawan untuk bersuap foto saat berwisata di Kota Batam. Akhir-akhir ini, tulisan besar di atas bukit tersebut ramai diperbincangkan oleh masyarakat Kepri. Pasca tertutupnya dua huruf O oleh baliho pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Kibrat. Bagi warga Batam, tentu tidak asing lagi dengan kawasan wisata yang disebut Welcome to Batam ini. Welcome to Batam telah ada sejak tahun 2010 silam. Pengerjaannya dilakukan oleh PT. Hadi Lestari dan menghabiskan anggaran kurang lebih 470 juta rupiah dari APBD Kota Batam. Landmark Welcome to Batam didirikan di atas bukit Kelara Batam Center. Persis di depan kantor Pemko Batam dan sebelah Masjid Agung Batam Center. Karena tulisan ini berukuran besar dan terlihat dari Terminal Ferry Internasional Batam Center. Landmark ini bisa disebut sebagai simbol penyambutan dan salam untuk wisatawan mancanegara yang datang ke Kota Batam. Tulisan Welcome to Batam ini berdiri pada ketinggian 52 meter dari permukaan laut. Panjang dari huruf W hingga M terbentang sejauh 120 meter. Setiap huruf ditulisan Welcome to Batam berukuran 10 meter x 5 meter. Berat tiap hurufnya bervariasi mulai dari 3 ton hingga 4,5 ton. Jika dilihat sepintas, Landmark Kota Batam ini dibuat mirip dengan Hollywood sign yang sangat ikonik di Los Angeles, Amerika Serikat. Kawasan wisata Welcome to Batam ini terbilang Instagramable. Wisatawan yang datang umumnya ingin bersuah foto, selain dapat menikmati aneka jajanan Nusantara yang banyak dijual pedagang di sini. Tim Batam TV melaporkan dari Batam. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.